Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Pada kesempatan kali ini kami masih membahas tentang ANB KSD 2021 Nah pada kesempatan kali ini kami akan berusaha Memberikan tutorial yaitu tentang Cara tambah komputer proktor Atau ID proktor ANB KSD 2021 Karena kemarin baru saja kita mengadakan simulasi khusus untuk mandiri Nah yang akan datang itu yang akan kita hadapi adalah pelaksanaannya Begitu ya makanya kita harus tambah komputer proktornya Baiklah sahabat cek semuanya Langsung saja kita ke pembahasannya Kita langsung login saja di anbkkemdikbud.go.id Ini adalah linknya silakan masukkan user dan password sebelum masuk ke sini Begitu ini adalah linknya Anbk.kemdikbud.go.id Nah sahabat cek ini kita sudah masuk di dashboard Anbk.kemdikbud.go.id Lalu untuk menambahkan komputer proktor itu di mana Kita ke asesmen nasional ya sahabat Kita klik saja di sini Lalu kita pilih komputer proktor Kita tinggal klik saja di sini Nah ini kami sudah mengisinya begitu ya Ini sudah mengisinya Nah kalau memang belum diisi di sini Untuk menambahkan komputer proktor itu di mana Kita ke sini ya sahabat cek Di sini ada menu tambah Kita klik tambah di sini Nah lalu masukkan jumlah klien Kalau memang ada 5 tuliskan 5 Begitu ya Kalau memang kliennya itu ada 10 tuliskan 10 Kalau jumlah kliennya ada 15 tuliskan 15 Gitu ya silakan dituliskan sesuai dengan jumlah klien yang dimiliki di sekolahnya Kalau sudah kita pilih yang ini Nah ini di sini yang digunakan itu berapa ruang gitu ya Kalau satu ruang kita pilih satu ruang Kalau memang dua ruang kita pilih dua ruang begitu ya Silakan tinggal disesuaikan dengan di sekolahnya Nah sekarang nama ruang satu umpamanya Untuk nama ruang ini terserah sahabat cek Umpamanya ruangan ANBK juga bisa gitu ya Ruangan ANBK Ruangan ANBK satu atau berapa gitu ya Silakan diatur saja Disesuaikan dengan yang ada di sekolahnya masing-masing Baik itu jumlah kliennya Baik itu ruangannya berapa gitu ya Atau satu ruang dua ruang silakan dipilih Nama ruang satunya juga apa gitu Kalau sudah disimpan gitu ya Jangan lupa kalau sudah disimpan Maka kalau sudah disimpan akan masuk ke sini gitu ya Jadi ini adalah cara menambah komputer proktor Atau ID proktor di ANBK SD 2021 Baiklah sahabat cek semuanya Itu saja yang perlu kami sampaikan cukup singkat Begitu ya Membahas tentang Cara tambah komputer proktor Atau ID proktor ANBK SD 2021 Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu yang belum silakan di like, di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh